Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa seorang pelajar SMP tewas di Kampung Lempuyang, Bandar Lampung, Tengah Lampung. Korban tewas akibat tersambar petir saat sedang tertidur di dalam kamar. Hujan deras membawa kemalangan bagi Sugino dan cucunya, Gales, seorang pelajar SMP yang masih duduk di bangku kelas 7. Peristiwa naas menimpa Gales yang tewas tersambar petir di dalam rumahnya sendiri. Kejadian berawal satu janras disertai petir yang mengguyur Kampung Lempuyang, Bandar Lampung, Tengah. Korban sedang berada di dalam kamar sedangkan kakek korban sedang menunaikan ibadah sholat mahrib. Seketika, petir menyambar atap rumah korban dan membuat kakek Sugino pingsan. Saat sadar, kakek melihat cucunya sudah terbujur kaku akibat tersambar petir. Saya terlebur, banyak kena petir. Setelah itu, barang-barang yang menimpa saya, saya pinggirkan. Ya keluar, tahu-tahu cucu saya itu sudah mengarahkan orang kesakitan. Warga pun bergotong royong memperbaiki rumah kakek yang kini tinggal sebatang kara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Feri Syakputra, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!